Halo sahabatku semuanya jumpa lagi di channel saya kali ini Oke pada video kali ini saya akan memprediksikan partai per 4 final Biala Presiden yang semakin seru Partai pertama yang akan saya prediksi ini adalah buat hari Jumat Hari Jumat ini di jadwalnya di jadwal di Youtube yang lain teman-teman saya itu ada yang bilang tanggal 3 juga Tapi saya lihat di Google saja ya Jadi saya lihat di Google jadwalnya adalah tanggal 1 hari Jumat Ini ada Persib Bandung lawan PSS Sleman Persib bertindak sebagai tuan rumah ini bermain di Stadion Sijelak Harupat Karena Stadion GBLA nya tidak bisa digunakan lagi karena kemarin ada insiden Persib disini sedikit diunggulkan di Bursa Indicap dengan memberikan pur setengah bola kepada PSS Sleman Di tahun lalu juga Persib Suna PSS Sleman pernah ketemu ya di partai per 4 final juga Biala Presiden dan waktu itu Persib menang agregat 3-2 ya Dan lolos sampai ke final waktu itu Persib Ini Persib melawan PSS Sleman sering sekali ketemu ya Cukup di Liga 1 Indonesia tahun kemarin Dan juga ini beberapa kali ketemu di Pila Presiden yang tahun lalu Tentu saja tadi sudah saya bahas ini Bermain sebagai tuan rumah di Kandang di Stadion Sijelak Harupat Tentu saja ini sedikit diuntungkan Walaupun kemungkinan Persib katanya bakal tanpa tidak boleh ditonton Karena akibat daripada insiden itu Tapi dari segi kekuatan pemain tentu saja ini Persib lebih unggul daripada PSS Sleman Secara di atas kertas tentu saja Tapi PSS Sleman tentu saja tidak bisa dianggap sebelah mata Karena ini tim yang lolos ke delapan besar ini Semuanya adalah tim yang terpilih Yang paling kuat Karena PSS Sleman tahun ini Lumayan ya depannya ini Cukup menakutkan menurut saya Mereka melakukan perekrutan yang cukup Mengejutkan juga ya Ada Todd Ripaldo Pere Ada Boa Salosa Ada mungkin pemain asingnya kemarin belum tampil penuh semuanya Karena ada beberapa yang cedera Ada yang berganti juga Tapi masih ada Siapa ya Backnya yaitu Mario Maslak Yang menjadi andalan tahun lalu juga Ada tambahan juga dari sektor keeper dan di Eko Putra Walaupun kemarin Tampil tidak terlalu bagus ketika lawan PSS Sleman Di sana juga ada mantan-mantan pemain PSS Sleman Yang menghuni sekarang dari pada PSS Sleman Ini siapapun yang menguasai lapangan tengah Menurut saya ini bakal memenangkan pertandingan ini Dan kabar dari PSS Sleman mungkin ada kabar baik dan juga kabar buruknya Kabar buruknya tentu saja mungkin Ciro masih belum bisa bermain Dan juga Victor Eko Neko tentu saja Sementara kabar baiknya dari PSS Sleman adalah Mereka bisa memainkan Tiga gelendang tim nasionalnya Yaitu Riki Kambuaya, Irianto, dan juga Mark Lok Wow ini luar biasa Dan kemungkinan mungkin akan memainkan satu pemain dari Jepang Yang mengisi pos posisi back sayap Yang dihuni biasanya oleh Zalnando Ataupun Rumakhig ya David Rumakhig yang masih muda ini Ini tidak tampilnya Ciro Kemarin sudah bisa diatasi Itu sudah bisa dibuktikan Kalau mereka juga mampu memenangkan pertandingan Melawan Bayangkara FC Cuman 1-0 saja Karena di tengah Persib masih mempunyai Walaupun tidak diperkuat kemarin sama Mark Lok Kambuaya Dan juga Irianto yang dipanggil tim nas Termasuk Kakang Rudianto yang ke tim nas U19 Berarti Persib di lini belakang Masih menyisakan Nick Viper dan juga Juppe Tentu saja Dan mungkin kemungkinan Irianto juga bisa Berposisi sebagai back Tentu saja Ini penggantinya daripada Ciro Yang cedera kemungkinan Ia akan menggunakan Fabri Seperti biasa David Dasilpa di depan Di kirinya adalah Prats Butuan Yang mungkin kemarin tampil cukup prima Mungkin di tengahnya ini Yang akan menjadi pilihan Mungkin Beckham akan sedikit dicadangkan Karena Beckham kemarin cukup tampil prima sekali Sangat dominan Paling dominan kemarin di dunia tengah Bersama Dado Dan juga kadang-kadang Abdul Abdis Ataupun Erwin Dan juga masih ada Ezra Walian Tentu saja Mari kita segera prediksi Persib Bandung Di partai Perempat final piala Presiden 2022 Yang diselenggarakan hari Jumat Ini main jam 4 sore Tentu saja ya Persib lawan PSS Sleman Persib diunggulkan dengan Memberikan urs setengah bola Prediksi dari saya Adalah Persib Bandung lawan PSS Sleman Bakal menang Persib Bandung Wow Langsung maju mundur Kenceng banget bosku Persib Bandung lawan PSS Sleman Bakal imbang di waktu normal Tidak akan Persib Bandung lawan PSS Sleman Bakal menang PSS Sleman Tidak akan Oke saya prediksikan Ini karena hanya satu partai Berarti ini ada kemungkinan Imbang di waktu normal Ada kemungkinan Kalau partainya Satu babak seperti ini Tidak home away Maksud saya Jadi Single match Maksud saya Jadi ini Persib diuntungkan Sebagai tuan rumah Tentu saja karena menjuarai grup C Tentu saja karena BNPS Sleman Hanya sebagai runner up grup A Oke Saya prediksikan Persib Bakal menangkan pertandingan ini Dengan skor Persib lawan PSS Sleman SS Sleman Bakal menang Persib Selisih 1 gol Tidak akan Selisih 2 gol Oke Maju mundur Bos punya Selisih Saya prediksikan Persib Bandung Bakal memenangkan pertandingan ini Di waktu normal Tidak akan sampai ke Perpanjangan Ataupun bebak tambahan Waktu normal Persib diunggulkan setengah bola Saya prediksikan Persib Bakal memenangkan pertandingan ini Dengan skor Sleisih 2 Prediksi saya adalah 3-1 Buat kemenangan Daripada Persib Bandung Jadi Saya prediksikan Persib akan Melaju dengan mudah Di partai ini Ke Semipinal Yang nanti lawan Semipinalnya adalah Kemungkinannya Ada Borneo FC Dan juga PSM Makassar Yang akan menjadi lawan Daripada Persib Bandung Tentu saja Oke Saya ucapkan terima kasih Kepada sahabat-sahabatku Yang sudah menyimak Video ini Mudah-mudahan Prediksi saya cocok Mungkin Teman-teman Sahabat-sahabat yang lain Punya prediksi Pendapat yang lain Apakah Timbang di waktu normal Apakah prediksi sesi satu gue Silahkan dicantumkan saja Di kolom komentar Karena saya juga Mungkin Ketika bikin video Ada salah-salah ucap Sehingga saya Tidak melakukan Pengeditan yang Luar biasa Karena Perlu dimalumin Kalau saya hanyalah Mengisi Waktu hiburan Waktu lenggang saja Di salah-salah kerja Bukan youtuber profesional Ya saya Hanya youtuber pemula Youtuber amat Tidak memakai Editing Pake komputer Pake laptop Saya hanya Menggunakan HP yang sangat Sederhana Jadi mohon maaf Jika ada salah-salah kata Ada bahasan-bahasan Yang sedikit Melenceng Salah ucap Dan Wain-wain Terima kasih Prediksi saya Persib menang Dengan skor 3-1 Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Di part day Berikutnya Ada hari Sabtu Ada AMFC Lewat Dari Togutra Thank you Cayo See you in my next video